Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Fugokraft Kali ini saya bakal membuat tutorial lagi, yaitu tutorial cara membuat rumah starter house Atau rumah pertama yang bisa kalian buat di mode survival kalian teman-teman Dan oke sebelum gue tutorialnya, alangkah baiknya kalian like video ini Dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe teman-teman Dan oke kalau sudah, langsung saja kita ke tutorialnya Dan oke ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan Dan oke pertama-tama kita bakal membuat fondasinya terlebih dahulu Setelah itu gantikan sebagian blok rumput dengan papan koi pinus Dan buat jalan di area tengah dengan skop Dan sebagian lagi buatlah pertanian di area kanan fondasi ini Ikuti saja aku pelan-pelan termomot Kemudian tinggikan papan kayu ek yang ada disini dengan tinggi 3 blok ke atas Setelah itu buatlah jendela dan pintu di dinding bangunan ini Kemudian kasih garis-garis di area atas ini menggunakan tangga koi pinus mengikuti area fondasi yang ada di bawah Selanjutnya isi bagian area dalamnya dengan papan kayu ek agar menjadi lantai kedua rumah ini Kemudian gantikan tangga kayu pinus dengan papan kayu ek di area sudut-sudut saja Dan jangan lupa kasih pagar kayu ek di bawahnya agar tidak terlihat menggantung seperti ini Dan oke setelah itu di area sini kita bakal buat area kandang kuda termomot Ikuti saja aku pelan-pelan Kemudian di area sini Jangan lupa buatlah tangga menuju lantai kedua menggunakan tangga batu kasar Dan oke setelah itu buatlah fondasi di lantai kedua rumah ini menggunakan papan kayu ek dan papan kayu pinus Kemudian kasih pagar kayu pinus di area pinggir-pinggir lantai kedua rumah ini Setelah itu tinggikan area papan kayu ek dan pinus dengan tinggi 3 blok ke atas Dan oke setelah itu kita bakal membuat atap rumah ini teman-teman Ikuti saja aku pelan-pelan Terima kasih telah menonton! 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 Dan oke selanjutnya kita bakal membuat pintu, jendela dan aksesoris lainnya di dinding lantai kedua rumah ini teman-teman Ikuti saja aku pelan-pelan selamat menikmati kemudian di area sini gantikan sebagian lantai dengan blok rumput dan di bagian bawah kita lapisi dengan pintu jebakan atau trapdoor lalu kasih air di area tengah kemudian buatlah area perkebunan di area situ dan oke yang terakhir kita bakal membuat dekorasi rumah ini kalian bisa membuat dekorasi rumah kalian sendiri sesuka kalian tenunan karena ini cuma gabaran saja untuk kalian dekorasi rumah nantinya selamat menikmati selamat menikmati dan oke rumah survival yang sangat simpel ini sudah jadi teman-teman dan oke itu tadi tutorial dari saya cara membuat rumah survival yang sangat simpel yang bisa kalian buat di mode survival kalian tenunan dan oke kalau sudah jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa support gue terus agar gue bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini teman-teman dan oke jangan lupa request ya teman-teman dan bye-bye bye 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 selamat menikmati